Intro Selamat malam pemirsa, tentunya malam ini menjadi malam yang sangat spesial untuk kita semua karena ini merupakan perayaan dari hutpan ataupun hari ulang tahun Partai Amanat Nasional ke-25 dan memang acara hari ini, ini merupakan acara puncak dari hutpan yang berlangsung selama dua hari yakni tanggal 28 sampai 29 Agustus 2023 dan hari ulang tahun pan sendiri jatuh pada tanggal 23 Agustus 2023 kemarin nah pemirsa tadi acara pada malam hari ini pun dibuka dengan berbagai tarian tradisional yang merepresentasikan berbagai macam budaya di Indonesia lalu dilanjutkan dengan pidato dari Zita Anjani dan nanti juga akan dilanjutkan dengan pidato dari Ketua Umum Pan yakni Zulkifli Hasan hadir pula pada acara hari ini diantaranya adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto lalu Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar dan juga Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto artinya seluruh Ketua Umum yang tergabung dalam koalisi pun dijadwalkan untuk hadir di acara malam ini untuk memberikan sambutan selain itu pemirsa terdapat pula dua menteri dari kabinet yang juga hadir di acara malam hari ini pemirsa diantaranya adalah ada Erick Thohir dan juga Dito Aryo Tejo silahkan menyaksikan pemirsa bergabung Pak Mohajir Profesor Mohajir Pak gabung Pak duduk depan Pak Hatta Pak Hatta Pak Hatta Berikan tempat pangan yang meriah Terima kasih Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Calon Presiden Republik Indonesia Bapak Legend Purniawan Prabowo Subianto Boleh tepuk tangan yang meriah Tadi Saya lihat Pak Prabowo Saya juga Pak Erlangga juga Peluk caimin erat banget Maksudnya jangan sampai lepas lagi Gak boleh Gak boleh Maksudnya kita bertiga Pak yang awal Yang awal Pak Berbowo, Pak Erlangga, saya Gemuk-gemuk Megang caimnya ada Pak Prabu Yusril Gak akan bisa lepas lagi Insya Allah Bukan emas Bukan suasa Perak tembaga Perhiasan Raja-Raja Kalau PAN PKB Golkar Gerindra Solid kuat seperti ini Insya Allah Prabowo Presiden Indonesia PBB Iya PBB Mohon maaf Pak Yusril Proc Kalau Proc gak ada kurang sedikit Kan mendingan menang banyak Daripada kalah sedikit kan Insya Allah dengan Proc Yusril Kita akan menang banyak Insya Allah Pak Erlangga Ketua Om Golkar yang saya hormati Terima kasih Pak sudah hadir Cincin emas Cincin tembaga Bernilai tinggi Warisan Raja-Raja Biarlah orang banyak wacana Yang penting PAN Golkar PKB selalu bersama-sama TBB Ini yang salah yang bikin lagu ini Yang bikin pantun Yang saya hormati Sungguh saya berbahagia Ketua Umum PKB Sahabat saya Gus Mohamir Iskandar Terima kasih Gus Saya Walaupun lebih tua Banyak Tapi kalau politik Belajar sama Gus Mohamir Beliau ini Kalau mimpin PKB Selalu aklamasi Saya belum tahu ilmunya Pak Prabowo Pak Erlangga sudah dapat Kemarin aklamasi Saya belum Pak Tarung terus Kadang-kadang capek juga Terima kasih Gus Makasih hadirannya Ketua Umum PBB Yang lupa terus saya dari tadi Prop Yusri Liza Mahendra Beliau kalau sudah bicara Tata Negara Kita sudah tidak berani Ngomong lagi Sudah pakarnya Kata Cak Imin Diuji Bagaimana Keahlian Prop Yusri Lenti Sehingga Prabowo Bisa menang banyak Seluruh sekjen Partai Yang hadir Mohon maaf Kalau tidak disebut semua Karena waktunya Memang agak terbatas Tentu Pak Menko Pak Mwajir Yang saya hormati Terima kasih sudah hadir Pak Mwajir Salon Wakil Presiden Dari PAN Yang kunci terakhir Tentu Profesor Ablu Muti Sekum Pimpin Pusat Muhammadiyah Terima kasih Profesor Muti Nanti minta Testimuninya Yang kami muliakan Kayi Puat Nur Hasan Terima kasih Pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri Yang saya muliakan Kami muliakan Orang tua kami Guru kami Kayi Asep Saifuddin Ketua Umum Pergunu Juga Pimpinan Pondok Amanatul Umah Terima kasih Yang saya muliakan Kayi Hafid Aminduddin Pimpinan Torekoh Seh Abdul Qadir Jelani Tentu Yang saya hormati Banyak sekali Tapi kalau disebut Semua-semua saja Yang saya muliakan Gubernur Jambi Gubernur Jambi Gubernur kami Ada tiga pak Dua Ya Enggak usah diceritakan Tapi satu Hadir Tepuk tangan dulu Untuk Gubernur Jambi Ibu Ibu Mamdullah Mamdullah Maproof Amin Nah berdiri Ini putrinya Maproof Amin Wakil Presiden kita Boleh berdiri Putri Wapres Pak Tanggih terakhir Pak Mahyudin Mana Pak Mahyudin Pak Mahyudin Maju 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 Mohon maaf Pak Irlangga Pak Wino sudah maju Di sini sekarang Pria Budi ada enggak Pria Budi mana Pria Budi Santoso Ah Pria Budi Santoso Maju ke depan Mohon izin Pak Barbo Pak Irlangga Prabowo Pak Prabowo Pria Budi Samara mana Samara ya Samara berdiri di tempat Boleh berdiri di tempat Samara Jangan Masih ada yang dirahsiakan Sabar Tentu para sekjen partai semuanya Saudara-saudara Menpora Pak Dito Ini teman saya lari Pak Waktu saya lari langsing Tapi begitu enggak gabung lagi Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih Kepada para pendiri partai Terima kasih yang tak terkira Atas apa yang telah di Karyakan Kepada partai amanat Terima kasih kepada seluruh pengurus Dewan Pemimpin Pusat Pemimpin Wilayah Pemimpinan Daerah Anggota DPR DPR RI Provinsi Kabupaten Kota Para Bupati Wali Kota Gubernur yang hadir Ada Bima Arya Kadar-kadar perempuan Puan Tepuk tangan Untuk Puan kita Kadar-kadar perempuan Di Partai Amanat Nasional Berdiri sama tinggi Duduk sama rendah Dengan yang lelaki-lelaki Saudara-saudara Sekaligus saya mengajak Melihat horizon lebih jauh Ke masa depan Pak Kiai Tampilan tadi Disesuaikan dengan memang Perkembangan zaman Saya dimaafkan Kalau lihat pakaiannya seperti ini Pak Prabowo Ini Ini bukti totalitas Puan Keberpihakan terhadap UMKM UMKM Ini karya UMKM Yang saya pakai ini Karya UMKM kita Baik Caket Maupun kaosnya Yang tidak kalah Ada Rifan Anak muda Kalau bisa ditayangkan Ini yang saya pakai Pak Karya anak Usia 13 tahun Sudah maju Bisa-bisa Produksi patuh Saya pesan 100 Pultri pesan 100 Saya minta Seluruh kader Besok pesan Paling kurang 10-10 Satu orang Itulah partai Amatan nasional Totalitas Keberpihakan Kepada UMKM Kita Hari ini Setelah 25 tahun PAN Berdiri PAN menjadi partai Yang terbuka Dan pro generasi Muda Memang PAN lahir Dari Rahim Mohamadiyah Tetapi Sejatinya Perjuangan Mohamadiyah Adalah Untuk seluruh Bangsa Indonesia Bahkan Untuk seluruh Umat manusia Sekolah Mohamadiyah Tidak pernah Nanya Saudara Dari Ormas mana Suku apa Apa agamanya Di Kupang 7.000 Mahasiswanya 6.000 Teman-teman kita Saudara-saudara kita Yang beragama Nasrani Mohamadiyah Maka Inklusifitas PAN hari ini Adalah Mandat perjuangan Yang niscaya PAN PAN milik NU PAN milik Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia PAN milik LDII PAN milik Al-Wasliyah PAN milik Nahdatul Waton PAN milik Ar-Irsa Bahkan Partai Amanan Nasional Melintasi Batas-batas Ormas Agama Suku Bahasa Warna Kulit PAN Adalah milik Semua anak Bangsa Sebagaimana Logo kami Matahari Matahari Filosofinya Saudara-saudara Memberikan Kasih sayang Memberikan Kehidupan Memberikan Cintanya Kepada Siapa Saja Tanpa Pandang Bulu Tanpa Pilih-pilih Itulah Partai Amanat Nasional Kader 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 Prabowo Pak Pak Erick Belum Ya Saudara-saudara Entar Tunggu Bahkan Anak-anak Muda Anak-anak Muda Tadi Pak Perbolet Kita tampilnya Anak-anak Muda Anak-anak Muda Dari Sabang Sampai Merokya Berbondong Bondong Masuk PAN Lihat Tadi Mudah Semua Kenapa Karena Partai Ini Menerapkan Kultur Demokrasi Egaliter Merit Sistem Disamping Mengakomodasi Dan Mengeselerasi Keterlibatan Generasi Baru Politik Indonesia Bahkan PAN Dikenal Partai Gaul Pak Perebo Coba Tadi Apa Itu PAN 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 Semakin PAN 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 Cukil Biasa Terima Kasih Hampir Semua Anak-anak Muda Gemar Pak Pasca 20 tahun Partai Aman Nasol Berdiri PAN Harus Terlibat Aktif Dalam upaya Memajukan Bangsa Dan Negara Memastikan Kesejahteraan Dan Kemamun Rakyat Menciptakan Tatanan Bernegara Yang Adil Dan Berdaulat Sebagaimana Visi Partai Aman Nasional Untuk Bangsa Ini Kedepan Adalah Kemajuan Kemajuan Dan Kedaulatan Dunia Yang Berubah Cepat Sosodara Dengan Kemajuan Yang Terelakkan Ditambah Aneka Ketidak Pasien Global Sebagaimana Tadi Disampaikan Oleh Bapak Presiden Sebetulnya Pandan Pak Presiden Itu Keping Mata Uang Tidak Bisa Dipisah Karena Inovasi Kemajuan Pembaharuan Itu Ada Di Pak Jokowi Bagaimana Pak Presiden Kita Merubah Yang Selamanya Kita Ekspor Bahan Mentah Menjadi Hilirisasi Itu Pan Banget Pan Banget Ya Enggak Mas Eko Bagaimana Presiden Kita Gedung MPR DPR Yang Biasanya Begitu Apa Sakral Bapak Presiden Pidato Dengan Baju Adat Kalau Bukan Seorang Pembaharu Tak Mungkin Banyak Lagi Terima Kasih Pak Presiden Tadi Sudah Nyampaikan Pidato Perekaman Kami Memaklumi Bapak Presiden Tidak Hadir Saudara Saudara Karena Banyak Teman-teman Media Tanya Pak Zul Lapor Presiden Enggak Koalisi Saya Bilang Teman-teman Wartawan Nanyanya Gimana Pak Perbo Saya Ini Kan Pembantu Presiden Pak Perbo Juga Loh Pembantu Presiden Itu Mengawinkan Anak Aja Lapor Betul Enggak Pak Brebo Kalau Mau keluar Negeri Lapor Enggak Lapor Namanya Pembantu Presiden Ya Lapor Apalagi Pilpres Masa Enggak Lapor Betul Enggak Ya Lapor Beliau Itu Bagaimana Kita Enggak Ajak Diskusi Wali Kota Hebat Dari Solo Jadi Gubernur Mendang Jadi Presiden Dua Kali Menang Mutlak Hebat Enggak Maka Pak Pak Perbo Kasih Gelar Maestro Itu Saudara Maestro Ya Kita Lapor Kita Diskusi Tapi Catat Tidak Ada Arahan Jadi Kalau ditanya Ada arahan Tidak Ada Arahan Itu Dicatat Tapi Lapor Kita Yang Lapor Bukan Diminta Nah Saudara Saudara Sekali Lagi Di Tengah Dunia Yang Berubah Cepat Tadi Itu Saya Baru Pulang Dari India Pak Perbo Di Sana Betul Betul Walaupun Lima Hari Terasa Setahun Saya Bertengkar Dengan Iyu Ini Lapor Juga Sama Pak Erlangga EU Mengeluarkan EU Defrostasi Kopi Kita Akan Dilarang Coklat Kita Akan Dilarang Karet Kita Akan Dilarang Sawit Kita Akan Dilarang Mesti Dia Tidak Merusak Utan Mesti Ada Sertifikat Mesti Nanam Dimana Ruuat Diskriminatif Yang Mesti Kita Lawan Saya Bertengkar Hebat Di Sana Pak Karena Kemarin Di India Pertemuan G20 Bidang Perdagangan Dan Investasi Saya Ketemu Menteri India Menteri Perdagangan Pertanian Pangan Pius Goyal Teman Baiknya Pak Erlangga Juga Pak Beras Dilarang Beras Pak Tapi Jangan khawatir Kita Cukup Stok Ada 1,3 Juta Lebih Jadi Tidak Usah Khawatir Tapi Pak Memang Agak Repot Kalau Sebentar Lagi Gula Itu Juga Dilarang Oleh Karena Itu Sosodara Kedaulatan Kemajuan Sumber Daya Manusia Tidak Ada Pilihan Kita Harus Mendidik SDM Kita Unggul Itu Tergantung Kepada Guru Oleh 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 Karena Itu Saya Terima Kasih Kaya Asep Hadir Ketua Pergunu Terima Kasih Kepada Guru Guru Kita Minta Guru Guru Yang Sudah Bekerja Sekian Untuk Diangkat Menjadi ASN SDM Tergantung Kepada Guru Kami Terima Kasih Kepada Para Guru Yang Kedua Pak Banyak Kita Berdaulat Di Bidang Ekonomi Berdaulat Di Bidang Politik Berdaulat Di Bidang Budaya Tapi Kita Harus Ada Prioritas Nah Ini Baru Saya Ngomong Sama Pak Erick Tauhir Saudara Saudara Suka Sama Pak Erick Enggak Oke Enggak Pak Erick Ini Saya Kenal Lama Pak Berboh Jadi Calon Wapres Dari PAN Pak Erick Gimana Dan Pak Muhajir Terima kasih Kepada Pak Erick PSSI Kita Luar Biasa Sekarang Selamat Juara Dua Enggak Gampang Juara Dua Kok Juara Dua Juara Dua Enggak Gampang Dulu Enggak Juara Kita Ini Kadang-kadang Kurang Terima Kasih Kita Enggak Pernah Juara Kemarin Juara Dua Itu Pun Terhormat Tos-tosan Tepuk tangan Untuk Pak Erick Tohir Pak Erick Empati Saya Kenal Lama Jiwanya Merah Putih Karena Itu Kami Memang Sudah Lama Untuk Indonesia Seperti Tadi Yang Perubahan Cepat Itu Memang Yang Menampil Cocok Namanya Pak Erick Tohir Cak Imin Gimana Loh Cak Imin Yang Pertama Sama Pak Prabowo Yang Pertama Beliau Mesti Restu Dari Cak Imin Jadi Cak Imin Pantas Jauh Lebih Pantas Pak Erlangga Gimana Pemenang Nomor Dua Pantas Jauh Lebih Pantas Loh Gimana Kalau Semua Ngusul Saya Percaya Pada Saatnya Pada Memintu Yang Tempat Kita Ini Bersaudara Kita Ini Berkeluarga Pak Parbowo Pak Erlangga Cayun Kita Keluarga Saudara Dekat Kita Kompetisi Ini Untuk Bersaing Bersaing Yang Terbaik Saya Yakin Dan Percaya Pada Saatnya Kita Akan Ada Momentum Yang Tepat Untuk Siapa Sepakat Nanti Wakil Beliau Pada Saatnya Kader Pan Oleh Karena Itu Kita Meminta Kepada Capres Kita Tidak Ada Tawar Menawar Mengenai Kedaulatan Pangan Pangan Yang Selama Ini Pak Perebo Gembor Gembor Untuk Pangan Kami Mendukung Penuh Kita Ingin Presiden Memimpin Langsung Agar Indonesia Berdaulat Di bidang Pangan Maka Pupuk Gratis Satu Keniscayaan Membeli Harga-harga Pertanian Dengan Harga Yang Menguntungkan Satu Keniscayaan Dan Itulah Yang Kita Minta Dari 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 Capres Kita Agar Kita Berdaulat Di bidang Pangan Setuju Setuju Para Kader Baik Dimanapun Berada Eksekutif Legislatif Kabupaten Provinsi Semuanya Saya Memerintahkan Kepada Surah Sudara Bekerjalah Sungguh Sungguh Bekerjalah Sepenuh Hati Berkerjalah Dengan Sepenuh Tenaga Bela Rakyat Berpihak Kepada Kepada Tampak Tawar Menawar Siap Siap Saya Juga Begitu Saya Setahun Lebih Jadi Menteri Perdagangan Dipercaya Pak Jokowi Pada Waktu Itu Kemendak Itu Ada Kemelut Harga Yang Tidak Bisa Diatasi Harga Minyak Minyak Sayur Alhamdulillah Dua Minggu Sampai Satu Bulan Bisa Reda Lebaran Tahun Baru Natal Bahan Pokok Tersedia Harga Terjangkau Tidak Ada Yang Protes Alhamdulillah Tahun 2022 Kita Mengalami Surplus Tertinggi Dalam Sejarah Karena Juga Perannya Pak Erlangga Menko Kita Mencapai 900 triliun Rupiah Hampir Itulah Kaderpan Kalau Memegang Kekuasaan Eksekutif Maupun Eksekutif Bekerjalah Yang terbaik Untuk Rakyat Kita Oleh Karena Sekali Lagi Saya Terima kasih Yang Tidak Terkira Kepada Para Guru Para Para Petani Nelayan Ibu Ibu Kaum Perempuan Buruh Tani Danelayan Teni Polri Yang Telah Membuat Indonesia Aman Para Nakes Dokter Yang Telah Membuat Indonesia Mengatasi COVID-19 Terima Kasih Atas Keperayaan Kepada Partai Amanat Nasional Yang Semakin Hari Semakin Meningkat Terima Kasih Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Akhirnya Saya Mandatkan Kepada Saudara Saudara Saya Mandatkan Kepada Para Kedepan Di Seluruh Indonesia Untuk Memperjuangkan Ide-ide Kemajuan Ini Bekerjalah Secara Serius Dan Bersungguh Sungguh Bantu Dan Sejahterakan Rakyat Menangkan Pemilu Legislatif Menangkan Pilpres Lihatlah Matahari Telah Tinggi Di Upuk Timur Lambungkan Matahari Tepat Di Atas Kepala Kita Matahari Tertinggi Matahari Jam 12 Pas Kadir Pan Kadir Pan Pandu 12 Pas Pandu 12 Pas Pandu 12 Pas Semoga Allah Memberikan Kekuatan Dan Pertolong Kepada Kita Terima Kasih Bila Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Kita Kedatangan Tamu Spesial Dari Timur Tengah Ini Surprise Dan Demikian Berlangsungnya Acara Hutpan Ke 25 Yang Mengusung Tema Pantura Ataupun Panturnamen Bantu Rakyat Harapan Rakyat Untuk Indonesia Maju Berdaulat Dimana Memang Tadi Ketumpan Zulkifli Hasan Baru saja Memberikan Pidatonya Dan Ada Beberapa Poin Yang Menarik Yang Disampaikan Oleh Zulkifli Hasan Pada Pidato Tadi Pemirsa Diantaranya Adalah PAN Ini Diharapkan Menjadi Partai Yang Melawan Batas-batas Ataupun Lintas Ormas Dan Juga Suku Agama Karena Seperti Lambang PAN Yaitu Matahari Yang Menyinari Seluruh Masyarakat Indonesia Diharapkan PAN Ini Dapat Mencintai Seluruh Masyarakat Indonesia Baik Itu Dari Suku Agama Apapun Dan Juga Tentunya Terus Mengedepankan Nilai Demokrasi Dan Tema Hut PAN Kali Ini Yang Pantura Ini Diharapkan Dapat Terus Mendorong Semangat Untuk Pilpres 2024 Dan Juga Menjaga Sportivitas Pada Pilpres Tahun Depan Wakil Ikul yang bertugas Pemirsa Saya Jasmin Rahmani Terima kasih Dan Sampai Jumpa Jumpa